Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassalam Qalallahu ta'ala ya ayuhalladina amanu takullah Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan Alhamdulillah di kesempatan kali ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih diberikan nikmat, iman dan kesehatan Dan tentunya di kesempatan kali ini dengan izin Allah Kita masih dimudahkan untuk Ya sembari kita mendengar dan sekaligus membaca Dari bacaan kita di kitab Bulugul Maram Kita berharap semoga apa yang menjadi Bacaan kita dan pendengaran kita dari kitab beliau ini Ya bermanfaat Dan tentunya menjadi pemberat timbangan kebaikan kita semua Kelak di sisi Allah Jalla wa ala Salawat dan salam semoga Allah Senantiasa limpahkan kepada nabinya Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassalam Dan semoga salawat dan salam pula tercurahkan kepada Isri-isri beliau, keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau Ridwanullahi ta'ala ajmain Dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa Di atas petunjuk nabinya salallahu alaihi wa ashabihi wassalam Ila yawmiddin Kaum muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimahkumullahu jamia Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Dari bacaan kita di kitab Bulugul Maram Dan kita masih di kitabul jamia Namun kita masuk di babu zuhdi wal wara Dan kita akan masuk di hadis berikutnya Seperti biasa kita akan bacakan Qala mu'allif rahimahullahu jalla wa'ala Wa ansahli ibn Sa'adin radiyallahu ta'ala anhu Qala Jاء rajulun ilan nabi salallahu alaihi wa salam Ya Rasulullah Dullani ala amalin Iza amiltuhu ahabbaniya Allah Wa ahabbaniya an-nas Faqala Izhad fi dunya yuhibbukallah Wazhad fima inda an-nas Yuhibbukan nas Rawahu ibn Majah Wa sanaduhu hasanun Dan tentu Hadis yang tadi kita dengar Di antara Petunjuk nabi salallahu alaihi wa salam Buat kita semuanya Terkait tentang Sebuah wasiat yang tentu nanti kita akan baca Yang wasiat tersebut Sebuah perintah Untuk kita zuhud Terhadap dunia Dan juga zuhud Terhadap apa yang ada di sisi manusia Dan nanti itu juga Kita akan mendengarkan keutamaan-keutamaan dari Ibadah yang mulia ini yaitu zuhud Dan tentu Sebagai pertanyaan buat kita Zuhud itu apa Di pertemuan yang lalu Kita saat memasuki Babu zuhudi walwara Diingatkan oleh muallif hadal kitab Dan beliau menyebutkan bahwa Zuhud itu adalah An-na zuhda Wa tarukumala yanfa' fil akhirah Bahwa beliau mengatakan Sesungguhnya zuhud itu Meninggalkan Sesuatu atau perkara Yang itu tidak Bermanfaat kelak di akhirat Ya'ni Maksudnya Yazhadu fid dunia Wa la ya'ti Minad dunia ilama yang fa'uh fil akhirah Fakat Artinya dia zuhud terhadap dunia Dan dia tidak Mengambil dari dunia Kecuali yang dia ambil Pekara-pekara Atau sesuatu yang Itu bermanfaat Baginya kelak di akhirat Saja Dan perkara ini Tentu tidak kita ragukan Dan ini bentuk Zuhudnya Seseorang terhadap dunia Dia tidak Mendatangkan Atau dia tidak Mengambil dari Pekara-pekara Atau sesuatu di dunia Kecuali yang dia ambil Sesuatu dan Pekara di dunia Yang itu Mendatangkan Manfaat Baginya kelak di akhirat Karena dia tidak akan Mengambil Pekara atau sesuatu Di dunia Kecuali apa yang Mendatangkan Manfaat baginya Di akhirat Dan dia tidak Menginginkan dunia Secara mutlak Itulah yang beliau ingatkan Terkait apa itu Makna Zuhud Akan tetapi Nanti juga kita akan Membaca Mengulang kembali Makna dari Zuhud itu sendiri Saudaraku yang kami muliakan Tentu Disini kita akan Sedikit tambahkan juga Dari penjelasan Dari Imam Ibn Rajab Alhamdulillah Rahimahallahu Jalla wa'ala Di kitab beliau Di Mukhtasar Jami ulum-ulum Wal-Hikam Dan beliau menyebutkan Bahwa hadis yang tadi Kita baca Disitu Merupakan Dua wasiat Nabi SAW Yang begitu agung Yang mesti Bagi kita semuanya Untuk memahami Sekaligus kita Meminta kepada Allah Taufiknya Agar kita bisa Mengaplikasikan Dua wasiat Nabi SAW Yang mulia ini Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Ihdahuma Dan salah satu wasiat Dari hadis Nabi SAW Yang mulia ini Yaitu terkait Tentang Az-Zuhdu Fid-Dunia Yaitu Zuhud Kita terhadap Dunia Wa'annahu Muqtadil Limahabbatillahi Jalla wa'ala Saat kita Zuhud Terhadap Dunia Maka ini Akan Mendatangkan Konsekuensinya Cintanya Allah Buat kita Dan yang kedua Wasiat tersebut Adalah Az-Zuhud Fima Fi'aidin Nas Yaitu Kita Zuhud Terhadap Apa yang ada Di tangan Manusia Wa'annahu Muqtadil Limahabbatin Nas Saat kita Zuhud Terhadap Apa yang ada Di sisi Manusia Maksudnya Di tangan Manusia Maka Ini akan Melahirkan Konsekuensinya Cintanya Manusia Kepada kita Semua Maka Oleh karenanya Beliau Mengingatkan Di hadis Yang mulia Ini Dari Sahal Ibn Said Semoga Allah Meridainya Dia berkata Seseorang Datang Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Dullani Ala amalin Iza amiltuhu Ahabbani Allah Wahabbani Nas Wahai Rasulullah Tunjukkan Kepada aku Suatu Amalan Yang apabila Aku lakukan Atau aku kerjakan Amalan tersebut Maka Dengannya Sebab Allah Akan Datangkan Cintanya Buatku Dan sekaligus Manusia Juga Cinta Kepada Aku Faqala Dan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Izhad Fidunya Yuhib Bakallah Yuhib Bukallah Maka Zuhudlah Anda Terhadap Dunia Maka Konsekuensinya Allah Akan Cinta Kepadamu Wazhad Fima Indan Nas Dan Zuhudlah Terhadap Apa yang Ada Di sisi Manusia Apa yang Ada Di tangan Manusia Yuhib Bukan Nas Yuhib Bukan Nas Nisaya Manusia Juga Akan Mencintai Muha Hadis Sama Akhrajahu Ibn Majah Wasanaduhu Hasan Dan Sanatnya Hasan Meskipun Disitu Akwal Terkait Tentang Sanat Derajat Sanat Hadis Ini Dan Mu'alih Menyebutkan Bahkan Syekh Halbani Mengatakan Bahwasannya Hadis Ini Sanat Adalah Hasan Dan Derajat Hasan Adis Adis Al-Hasan Nah Tentunya Tadi Sudah Kita Ingatkan Bahwa Dua Hadis Ini Sebagaimana Tadi Disebutkan Al-Imam Ibn Rajab Hadis Ini Terdapat Dua Wasiat Nabi Yang Begitu Agung Wasiat Yang Pertama Di antara Petunjuk Nabi Sallallahu A'la Wasallam Agar Kita Zuhud Terhadap Dunia Dan Konsekuensinya Allah Akan Cinta Kepada Kita Dan Yang Kedua Kita Zuhud Terhadap Apa Yang Ada Di Sisi Manusia Maka Konsekuensinya Manusia Akan Mencintai Kita Nah Tentu Disini Beliau Menyebutkan Fa'amma Zuhud Fid Dunia Kita Berbicara Wasiat Yang Pertama Terkait Tentang Masalah Zuhud Dalam Pekara Dunia Zuhud Dalam Pekara Dunia Dan Beliau Mengatakan Faqad Kathura Fil Quran Al-isyaratu Ila Madhihi Wa Ila Dham Bil Ragbati Fid Dunia Tentu Sekali Lagi Beliau Mengingatkan Banyak Sekali Ayat Atau Nas Dalam Al-Quran Yang Menyebutkan Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencelah Mencelah Bagi Mereka Yang Tujuan Dan Orientasinya Adalah Kehidupan Dunia Di Di antaranya Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau Mengatakan Allah Mengatakan Dalam Al-Quran Dan Al-Akhir Al-Akhiratu Khairu Wa Abqa Dan Tentu Ayat ini Sering Kita Dengar Yang Allah Mengatakan Mereka Mendahulukan Kehidupan Dunia Atau Mengutamakan Kehidupan Dunia Padahal Al-Akhiratu Kehidupan Akhirat Khairun Lebih Baik Dan Wa Abqa Dan Dia Abadi Dan Kekal Dan Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Ayat Yang Lain Juga Mengatakan Turiduna Ard Dunia Engkau Menginginkan Ard Dunia Yaitu Keindahan Keindahan Dunia Maksudnya Perbandaharaan Dunia Wallahu Yuridul Akhirat Sementara Allah Jalla Wa Ala Menginginkan Kehidupan Akhirat Nah Kemudian Juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Mengatakan Dalam Al-Quran Kul Mata'ud Dunia Qalil Katakanlah Bahwa Kenikmatan Kenikmatan Dunia Itu Qalil Sedikit Wal Akhiratu Khairun Sementara Kenikmatan Dan Kehidupan Akhirat Itu Lebih Baik Limani Taqwa Dan Tentu Itu Diperuntukkan Bagi Orang-orang Yang Bertakwa Artinya Saudara Aku Yang Kami Muliakan Ayat Yang Tadi Kita Dengar Dan Baru Kita Bacakan Ini Ini Diantara Ayat Ayat Yang Menjelaskan Bagaimana Begitu Hinahnya Dalam Artian Tidak Ada Nilainya Kehidupan Dunia Itu Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Nilainya Kehidupan Dunia Itu Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Justru Allah Menekatkan Kenikmatan Dan Kehidupan Di Akhirat Itulah Yang Lebih Baik Dan Lebih Abadi Nah Oleh Karenanya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Menyebutkan Bagaimana Kenikmatan Akhirat Dan Kehidupan Akhirat Itu Bahkan Apa Yang Ada Di Akhirat Itu Lebih Baik Buat Kita Daripada Di Dunia Bukankah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memotivasi Kita Dalam Sebuah Hadis nya Disana Ada Sebuah Petunjuk Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Nabi Mengatakan Rak'at Al-Fajri Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Dua Rak'at Salat Sunnah Fajar Itu Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Khairun Minad Dunia Wama Fihah Lebih Baik Daripada Dunia Dan Wama Fihah Dan Seisinya Dan Disini Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Bagaimana Tidak Ada Nilainya Kehidupan Dunia Itu Disisi Allah Subhanahu Wata'ala Jika Dibandingkan Dengan Kehidupan Dan Kenikmatan Di akhirat Kelak Karena Disini Nabi Menyebutkan Rak'at Al-Fajri Dua Rak'at Salat Fajar Maksudnya Salat Sunnah Dua Rak'at Sebulum Salat Fajar Dan Itu Pahalanya Dalam Hadis Ini Adalah Lebih Baik Daripada Dunia Dan Seisinya Artinya Pahala Yang Allah Subhanahu Wata'ala Peruntukkan Bagi Mereka Yang Menjaga Salat Fajar Artinya Dua Rak'at Salat Fajar Salat Sunnah Fajar Itu Disisi Allah Subhanahu Wata'ala Di akhirat Itu Lebih Baik Daripada Dunia Dan Seisinya Dan Ini Menunjukkan Sekali Lagi Saudaraku Bahwa Tidak Ada Nilainya Kehidupan Dunia Ini Disisi Allah Subhanahu Wata'ala Dibandingkan Akhirat Maka Oleh Karenanya Salah Satu Diingatkan Alain Nabi Sallallahu Wata'ala Sallam Tidak Kita Harus An Yattasifah Yaitu Bersifat Dengan Sifat Yang Sangat Terpuji Di Sisi Allah Yang Dengarnya Kita Akan Mendapatkan Cintanya Allah Subhanahu Wata'ala Dia Zuhur Terhadap Dunia Baik Saudaraku Yang Kami Muliakan Kita Akan Rehat Sejenak Dan Kita Akan Lanjutkan Di Segmen Berikutnya Wallahu Ta'ala Alam Al-Sawab Saudaraku Kau Muslimin Dan Muslimat A'azzani Allah Wa Iyakum Jami'ah Nah Di Kesempatan Tadi Yang Baru Kita Jelaskan Bahwa Bagaimana Tidak Ada Nilainya Kehidupan Dunia Itu Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Dibandingkan Akhirat Sebagaimana Kita Dengarkan Ayat-ayat Allah Bahkan Nabi Permisalkan Dua Solat Fajar Itu Lebih Baik Daripada Dunia Dan Seisinya Bahkan Juga Beliau Menyebutkan Disini Bahkan Hadis-hadis Yang Menjelaskan Bagaimana Tidak Ada Nilainya Kehidupan Dunia Ini Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Dibandingkan Akhirat Banyak Hadis Yang Menceritakan Datang Hal Itu Dan Salah Satu Hadis Yang Memberikan Sebuah Gambaran Begitu Tidak Ada Nilainya Kehidupan Dunia Dibandingkan Kenikmatan Dan Kedupan Diakhirat Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Wafi Sahihi Muslim Beliau Menyebutkan An Jabir An Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Sahabat Yang Mulia Jabir Semoga Allah Meridainya Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Marah Besok Nabi Pernah Melintasi Sebuah Pasar Wannasu Kanafai Sementara Manusia Itu Berada Di sisi Beliau Dan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Saat Itu Melewati Sebuah Bangkai Kambing Jantan Atau Bangkai Kambing Jantan Yang Memiliki Daun Telinga Yang Kecil Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sembari Memegang Telinga Yang Kecil Tersebut Yang Asak Kemudian Fakalah Dan Nabi Bersabda Ayukum Yuhib Anna Hadallahu Bidirham Sakapakah Di antara Kalian Yang Menginginkan Bangkai Anak Kambing Jantan Ini Yang Telinganya Kecil Dengan Satu Dirham Fakalu Maka Para Sahabat Mengatakan Saat Itu Manusia Saat Itu Berkata Kami Tidak Menginginkan Itu Buat Kami Lantas Mau Kami Apakan Bangkai Tersebut Kala Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Kalau Begitu Maukah Kalian Bahwa Bangkai Kambing Jantan Yang Telinganya Kecil Ini Untuk Kalian Mereka Mengatakan Wallah Demi Allah Lau Kana Hayyan Kana Ayban Fih Kalaupun Seandainya Itu Diberikan Kepada Kami Dalam Kondisi Hidup Kana Ayban Fih Tentu Sesuatu Yang Pasti Akan Aib Bagi Kami Untuk Kami Menerima Karena Sebuah Bangkai Dia Memiliki Asak Yaitu Sebuah Anak Kambing Jantan Yang Memiliki Telinga Yang Kecil Lantas Bagaimana Kondisinya Sudah Menjadi Bangkai Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Wallah Demi Allah Lid Dunia Ahwan Allah Sesungguhnya Kehidupan Dunia Itu Ahwan Lebihina Alallah Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Min Hada Alaikum Daripada Bangkai Anak Kambing Yang Jantan Yang Telinganya Kecil Untuk Atas Kalian Artinya Begitulah Nabi Memperumpamakan Kehidupan Dunia Itu Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Tidak Ada Nilainya Saudaraku Yang Terahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karenanya Yang tadi Kita Diingatkan Alim Alif Rahimah Allah Wa Ta'ala Bahawa Zuhud Kita Terhadap Dunia Itu Adalah Yang Beliau Mengatakan Tarku Malayanfa Fil Akhirat Artinya Kita Meninggalkan Pekara Pekara Dan Sesuatu Dunia Ini Yang Tidak Bermanfaat Kelak Nanti Di Akhirat Artinya Kita Hanya Mengambil Atau Kita Menjadikan Kenikmatan Kedua Bintan Dan Dunia Ini Kita Ambil Pekara Pekara Sesuatu Yang Pekara Dan Sesuatu Itu Yang Bisa Mendantakan Mampat Kita Nanti Di Perhatikan Disini Imam Ibn Rajab Rahimahullahu Jalla Wa'ala Mengatakan Rawah Al-Imam Ahmad Fikitabi Zuhdi Diriwatkan Dari Seorang Imam Ahmad Dalam Kitab Az-Zuhd Kala Dia Mengatakan Kala Abu Muslim Al-Khawlani Abu Muslim Al-Khawlani Berkata Laisal Zahadatu Fid Dunia Bitahrimil Halam Bahwa Zuhud Di Dunia Itu Bukanlah Dengan Kita Mengharamkan Apa Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Halalkan Wa'ala Iza'atil Malan Juga Tidak Kita Menyiakan Harta Wa'innama Zahadatu Fi Dunia Sesungguhnya Zuhud Dalam Pekara Dunia Itu Adalah Antakuna Bima Fiyadillah Authak Mimma Fiyadayk Maka Zuhud Di Dunia Bila Mengatakan Antakuna Bima Fiyadillah Maka Hendaklah Orientasi Kita Apa Yang Ada Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Authak Lebih Kita Yakini Lebih Kita Pegang Mimma Fiadayk Daripada Apa Yang Ada Di Sisi Tanganmu Atau Dari Apa Yang Ada Di Tanganmu Wa Iza Usibta Bi Musibat Dan Apabila Engkau Tertimpa Sebuah Musibah Kunta Asyadda Raja'an Li Ajriha Waduhriha Saat Engkau Tertimpa Sebuah Musibah Justru Engkau Lah Orang Yang Sangat Berharap Terhadap Limpahan Pahala Di Atas Musibah Tersebut Min Iyaha Lau Bakit Lakah Daripada Daripada Harta Yang Mungkin Hilang Atau Sesuatu Hal Yang Hilang Dari Kita Kalaupun Seandainya Itu Berada Di Sisi Kita Artinya Kita Hanya Berharap Limpahan Dan Curahan Pahala Di Atas Musibah Tersebut Daripada Kalau Itu Harta Yang Hilang Atau Sesuatu Yang Tertimpa Kepada Kita Kembali Sama Kita Artinya Kita Lebih Harapkan Pahala Di Atas Musibah Tersebut Bahkan Yunus Ibni Masyrah Masyrah Kala Laisal Zahadatu Fid Dunya Bit Tahrim Halal Juga Dia Mengatakan Zuhud Di Dunya Itu Bukan Dengan Kita Mengharamkan Apa Yang Allah Halalkan Juga Bukan Dengan Kita Menyanyiakan Harta Wala Zahadata Fid Dunya Akan Tetapi Zuhud Di Dalam Dunya Itu Antakuna Bima Fiyadillah Awthak Minka Bima Fiyadik Yaitu Hendaklah Orientasi Kita Apa Yang Ada Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Awthak Lebih Kita Yakini Karena Apa Yang Ada Di Sisi Allah Jalla Wa'ala Itu Abadi Lebih Sempurna Lebih Indah Daripada Apa Yang Ada Di Tanganmu Dan Dia Mengatakan Bahwa Kondisimu Saat Engkau Tertimpa Musibah Atau Saat Engkau Tidak Tertimpa Musibah Kondisi Itu Sama Tidak Mengifek Begitu Pula Saat Engkau Dalam Keadaan Saat Engkau Di Atas Kebenaran Maka Orang Yang Memujimu Atau Orang Yang Mencelah Itu Tidak Mengifek Pada Dirimu Itulah Zuhud Sebagaimana Ibn Abi Udunyah Menjelaskan An Yunus Ibni Maisarah Maka Oleh Karenanya Kalaupun Kita Sebutkan Makna Zuhud Begitu Banyak Akwal Ahlul Ilmi Tentang Hal Ini Bahkan Imam Ibn Rajab Rahimah Allah Jalla Wa'ala Dia Mentafsirkan Dengan Mengatakan Fafassar Bahwa Zuhud Terhadap Dunia Beliau Tafsirkan Dengan Tiga Pekarah Seluruhnya Itu Berkaitan Tentang Hati Tidak Ada Kaitan Dengan Pekarah Pekarah Aljawari Yaitu Anggota Badan Ahaduha Dan Salah Satunya Beliau Menjubkan Zuhud Terhadap Dunia Salah Satunya Beliau Tafsirkan Dan Mengankatakan Bahwa Hendaklah Seorang Hamba Itu Orientasinya Apa Yang Ada Di Sisi Allah Lebih Dia Yakini Daripada Apa Yang Ada Di Tangannya Sekali Lagi Apa Yang Ada Di Sisi Allah Itu Lebih Sempurna Lebih Indah Dan Bahkan Lebih Abadi Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Daripada Apa Yang Di Tangan Kita Yang Hari Ini Kita Tampak Yang Allah Berikan Nikmat Itu Kepada Kita Semuanya Karena Dengan Prinsip Ini Seseorang Itu Akan Semakin Sempurna Keyakinannya Allah 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 Tidak Tidak Ada Binatang Melata Pun Di Atas Muka Bumi Kecuali Allah Telah Tetapkan Dan Allah Dengan Dalam Yakinnya Apa Yang Yang Ada Di Sisi Allah Lebih Dia Yakini Daripada Apa Yang Di Tangan Dia Karena Zahid Dan Fid Dunia Hakikatan Orang Yang Seperti Ini Adalah Orang Yang Zuhud Terhadap Dunia Hakikatnya Meskipun Meskipun Di Sekelilingnya Atau Di Sekitarnya Dia Tidak Memiliki Sesuatu Tetapi Di Sisi Allah Dia Memilikinya Dan Ini Di Antaranya Makna Dari Zuhud Fid Dunia Yang Beliau Sebutkan Dalam Kitab Beliau Bahkan Dia Juga Mengatakan Yang Kedua Maksudnya Adalah Yang Kedua Saat Seorang Hamba Allah Jalla Wa'ala Tertimpa Sebuah Musibah Di Dunia Saat Hartanya Hilang Atau Waladin Atau Saat Anaknya Meninggal Dunia Tetapi Yang Dia Cari Dari Apa Yang Allah Timpakan Musibah Padahnya Di Dunia Yang Dia Harapkan Hanyalah Pahala Di Atas Musibah Tersebut Artinya Dia Berharap Apa Yang Ada Di Sisi Allah Atas Tegdir Yang Allah Tegdirkan Kepadanya Terhadap Apa Yang Hilang Darinya Perkara Dunia Dan Ini Juga Di Antara Bentuk Zuhud Seseorang Terhadap Dunia Baik Saudara Yang Kami Mulih Kita Akan Sejenak Terlebih Dahulu Dan Kita Akan Lanjutkan Di Segmen Berikutnya Wallahu Ta'ala A'lamis Sawab End Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimahkuballahu jami'ah Kemudian beliau juga menyebutkan makna dari zuhud Yang ketiga adalah Artinya saat seorang hamba Di muka bumi Allah Jalla wa'ala di atas kebenaran Orang yang memujihnya atau orang yang mencelahnya di atas kebenaran Itu gak mengefek sama dia Sedikit pun tidak mengefek kepada dia Baik dia dipuji atau dia dicelah di atas kebenaran Itu tidak berpengaruh pada dirinya Dan tahukah apakah tabliq Wahada min alamati zuhud di dunia Dan ini diantara tanda orang itu zuhud di dunia Bahkan boleh mengatakan Waqad ruwiya anis salaf Ibarat Ukhar Bahkan generasi salaf banyak meriwaidkan Tentang ibarat Ibarat makna zuhud Tentang dunia Tafsir tasir zuhud di dunia Dan tentunya Semuanya itu kembali kepada apa yang tadi disebutkan oleh beliau rahimahullah Dalam kitab beliau ini Maka oleh karenanya saudara ku yang terahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertanyaan sederhana buat kita Kalau lah kita hari ini termasuk orang yang zuhud di dunia Maka hantarkanlah sekarang diri kita kepada tiga yang disebutkan oleh beliau Apakah kita termasuk diantara hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih yakin Terhadap apa yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala Daripada yang ada di tangan kita Karena apa yang ada di sisi Allah itu lebih sempurna Lebih indah dan abadi Dan yang kedua Beliau menyebutkan Apakah kita termasuk diantara hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang apabila tertimpa sebuah musibah Dari musibah-musibah di dunia Antakah dengan hilangnya harta kita Atau dengan meninggalnya salah satu diantara sanak saudara kita Semisal anak kita Atau yang lainnya Tetapi kita lebih menginginkan pahala dan curahan pahala di atas musibah tersebut Ketimbang itu kembali atau harta itu kembali kepada kita semuanya Dan yang ketiga beliau menyebutkan Saat kita menjalani kehidupan dunia Di atas jalan Allah Syariat yang mulia itu ya Islam Di atas al-haq Meskipun orang memuji kita Meskipun orang mencelah kita Tetapi keadaan kita itu tidak mengefek Tidak mengaruh sama sekali Antara pujian orang terhadap kita Ataupun celahan orang terhadap kita Pertanyaan sederhana Dimanakah kita diantara tanda-tanda zuhur kita terhadap dunia Sekali lagi Dunia Tidaklah ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan sekali lagi juga beliau menginginkan bahwasannya Dunia pada hakikatnya tidak tercelah Artinya zatnya tidak tercelah Tetapi yang tercelah adalah Dimana manusia-manusia Mendahulukan dunia daripada akhirat Yang beliau mengatakan disini Bahwa ketauhila Sesungguhnya celahan Yang menyebutkan Nas-nas dalam Al-Quran dan hadis Tentang celahan dunia Itu bukan tertuju kepada Zamannya di dunia Semisalah ajalah Al-Lailu wa-Nahar Al-Ladihuwa al-Lailu wa-Nahar Al-Muta'akibani ila yawmi al-Qiyamah Kita tahu Malam dan siang Al-Muta'akibani yang silih berganti Sampai nanti hari kiamat Fa'inna Allaha ja'alahuma Dan Allah menjadikan siang dan malam itu khilfatan Liman arada an yadzakara Au arada syukura Artinya siang malam Siang kemudian berganti menjadi malam Allah jadikan itu sebagai Proses waktu atau masa yang silih berganti Untuk siapa? Liman arada bagi orang-orang yang ingin Mengambil pelajaran Dan orang-orang yang ingin bersyukur Dan juga Celahan terhadap dunia juga tidak kembali Kepada tempat dunia Itu sebenarnya Tempat dunia Dalam hal ini adalah Bumi yang hari ini kita Berada di atasnya Yang Allah jadikan Miha dan wasakanan Untuk kita bertempat tinggal Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Bumi itu Di atasnya ada gunung Ada laut Ada sungai Dan bahkan ada Al-Ma'adin ya Apa namanya Tembaga Bahkan juga Tidak mencelah kepada Apa yang Allah Tumbuhkan di atas Semuka bumi Seperti pohon Kemudian Tumbuh-tumbuhan yang lain Bahkan Tidak tercelah kepada Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Terbarkan di atas Semuka bumi Seperti hewan-hewan Dan makhluk-makhluk yang lainnya Kita faham bahwasannya Itu semua adalah nikmat Yang Allah berikan Kepada kita semuanya Kepada kita semuanya Akan tetapi Beliau mengatakan Akan tetapi Celaan terhadap dunia itu Kembali kepada Perbuatan Hana'ana Adam Al-waki'atu Fidunia Yang mereka Semuanya Bagaimana Perbuatan Dan sikap mereka Terhadap dunia Yang Allah Telah limpahkan Al Kemudian Allah Berikan Lautan Sungai Tertumbuhan Bagaimana Dia mensikapi Atas nikmat tersebut Yang kita faham Bahwasannya Itu adalah Mataul gurul Kenikmatan Yang sifatnya Tidak abadi Karena Kita lihat Kebanyakan manusia Justru Orientasinya Dunia Karena dia hanya Mendahulukan dunia Daripada akhirat Inilah yang disebut Dengan zamnya disini Maka oleh karenanya Nabi SAW Memberikan Petunjuk kepada Kita semua Agar kita Zuhud Terhadap Dunia Nah oleh karenanya Saat seseorang Zuhud terhadap Dunia Nabi sebutkan Apakah konsekuensinya Yuhibbukallah Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan datangkan Cintanya buat ke kita Bagaimana Tidak Saudara Kuin Rahmati Alai Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kita harapkan Apa yang ada Di sisi Allah Yang kita Yakini dan kita Nantikan apa yang ada Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Maka jelas Allah akan berikan Dan Allah akan curahkan Cintanya buat kita Semuanya Maka Nabi mengatakan Maka Allah akan memberikan Cintanya buat kalian Nah kemudian Saudara Kuin Rahmati Alai Allah Subhanahu wa ta'ala Wasid yang kedua Nabi Sallallahu Alaihi wasallam Menyebutkan disini Yaitu untuk kita Az-Zuhudu Fima Fi Aydin Nas Agar kita Zuhud terhadap Apa yang Di hadapan manusia Terhadap apa yang ada Di sisi manusia Maka oleh Karenanya beliau Mengatakan Wa anahu Mujibu Limahabatid Nas Karena saat seseorang Dia Zuhud terhadap Apa yang ada Di sisi manusia Maka ini Konsekuensinya Akan mendatangkan Cintanya manusia Qalal Hasan Beliau mengatakan disini Qalal Hasan La tazalu Kariman Ala Nas Kamu itu Akan senantiasa Mulia Ya Di hadapan manusia Kata beliau La tazalu Kariman Ala Nas Engkau itu Akan senantiasa Mulia di hadapan manusia Atau Atau Dia mengatakan La yazalu Nasu Yukrimunak Manusia itu Akan senantiasa Memuliakan Kamu Ma lam Ta'atoh Ma fi Aydihim Selama Kita Tidak Ya Ya Apa maksudnya Kita tidak Tama Malam Ta'atoh Selama kita tidak Tama Tidak ada apa yang ada Di tangan manusia Fa'idha Fa'al tadhali Kalau seandainya Engkau lakukan itu Istakhafubika Kamu akan diremehkan Wa karihu hadithaka Bahkan mereka akan membenci Perkataan-perkataanmu Wa abaduka Bahkan mereka akan membenci Saudaraku Bayangkan Bagaimana Imam Hassan al-Basri Menyebutkan bahwa Manusia itu akan senantiasa Memuliakanmu Bahkan manusia itu akan selalu Anda akan mulia Di hadapan manusia Jika engkau Tidak Tama Terhadap apa yang ada Di tangan manusia Jika engkau Tama Terhadap apa yang ada Di sisi manusia Mereka akan meremehkanmu Istakhafubika Wa karihu Bahkan Dia akan membenci Hadithaka Akan membenci perkataan-perkataanmu Bahkan juga Abogaduk Dia akan membenci Dan oleh karenanya Saudara khin rahmati Ala Allah Subhanahu wa ta'ala Tentu Ini diantara Petunjuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kepada kita semua Bahwa hendaklah kita Senantiasa Zuhud Terhadap apa yang ada Di sisi manusia Tidak merasa Tama Tidak kita berharap Tidak kita meminta Apa yang ada Di tangan manusia Kalau kita tidak Bahasanya Tidak mengganggu Apa yang menjadi Miliknya Atau apa yang menjadi Kenikmatan Yang Allah berikan Manusia itu akan Memuliakan kita Tapi kalau kita Tama Bahkan kita Merasa Khasa Dan sebagainya Manusia juga Dia akan suka Kepada kita semua Maka oleh karenanya Saudara khin rahmati Ala Allah Subhanahu wa ta'ala Di sini juga Dia menyebutkan Bukankah kita Bukankah kita diperintahkan Oleh Nabi Untuk tidak meminta Minta manusia Kepada manusia Tetapi kita merasa Cukup Faman sa'ala nas Mabiaidim Kalau kita Meminta Apa yang ada Di tangan manusia Dia akan marah Dia akan membencihnya Karena fitrah manusia Harta yang dia dapatkan Dari curahan Tenaga Dan waktu Itu sesuatu yang dia Paling sukai Saat kita Kita minta Apa yang menjadi Usahanya Yang dia apa Seseorang akan Timbur rasa apa Tidak suka Kepada apa yang menjadi Perbuatan kita Maka oleh karenanya Izhad Fima fi aidinas Zuhudlah terhadap Apa yang ada Di sisi Manusia Dan Ini diantara Hal yang mesti Dan harus Kita perhatikan Terkait tentang Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mulia ini Bahkan Juga Diantara Nasihat para ulama Juga mengatakan Fa'ingqi Fa'ingkil Kalau dikatakan Lantas apakah Tanda diantara Zuhud Seseorang itu Faljawab Beliau mengatakan Salah satunya Jadikan dunia itu Di tanganmu Bukan di hatimu Dan jangan Jadikan dunia itu Orientasi kehidupanmu Dan kesibukanmu Wala tusgiluka Anta'atillah Sehingga Dunia Menyebukkanmu Dari ketaatan Engkau kepada Allah SWT Wa'idha Ruzik Taha Fatakun Awunan Lak Dan kalau seandainya Allah karniahkan Rezki di atas Muka bumi Allah Di dunia ini Jadikan rezeki-rezeki Seperti Ya Allah berikan Akal kepada kita Jasad yang sempurna Pendengaran Mata Penglihatan Kesehatan Waktu 24 jam Dan kemudian Kehidupan Yang aman Dan semuanya nikmat Yang Allah berikan Bumi Matahari Dan seisihnya Tentu kata beliau Jadikan itu Sebagai wasilah Perantara Untuk kita Mendekatkan diri Kepada Allah SWT Dalam melaksanakan Ubudiah kita Kepada Allah SWT Agar Allah Datangkan Ridhonya Buat kita Bukan itu Sebagai perantara Untuk kita Bermaksiat Kepada Allah Jalla wa'ala Barang siapa yang Merealisasikan Atau menerapkan Makna yang tadi Kita sebutkan Maka hakikannya Dia telah Melaksanakan Yang namanya Zuhud Meskipun Dia di Meskipun Padahnya Allah limpahkan Ke dunia Harta begitu banyak Ataupun juga Dia tidak memiliki Harta Yang begitu banyak Artinya Allah karniakan Harta Baginya ada Harta Atau tidak Tetapi Hendaklah Apa yang menjadi Ya Kehidupan kita Hari ini Jadikan dunia itu Sebatas Awunan Perantara Buat kita Apa hari ini Nikmat-nikmat Yang Allah berikan Sama kita Jadikan dia sebagai Wasilah Perantara Untuk kita bisa Ya Menanam Bercocok tanam Yang dengan Tanaman yang kita Tanam di dunia ini Menghasilkan Manfaat Rida Allah Dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dengannya Allah akan berikan Kenikmatan yang abadi Yaitu kehidupan Akhirat Dan tentunya Allah masukkan ke dalam Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan 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 di antara Pekara-pekara Biar seseorang itu Mampu untuk Merealisasikan Atau mengaplikasikan Nilai zuhud ini Salah satunya adalah Tadkurul akhirah Ingatlah selalu Akhirat Ya Ingatlah akhirat Karena akhirat itu Adalah tempat Dimana Pemberhentihan Manusia Ya Semua akan Dikumpulkan Aliyah Allah Subhanahu wa ta'ala Dihadapan Allah Jalla wa'ala Untuk kita dihisap Dan ketahuih Bahwasannya Orang-orang yang Kaya itu Panjang hisapnya Daripada Orang-orang Fukara Maka oleh karenanya Dalam sebuah Hadis Bisanadin sahih Nabi mengatakan Ya dhulul Fukara Al jana Qabla Al agniya Akan masuk surga Orang-orang yang Fukara Daripada Dahulu Daripada Orang-orang Al agniya Maka oleh karenanya Saudara khin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Disini diantara Fa'idah yang bisa kita ambil Dari apa yang bisa Kita petik Beliau menyebutkan Salah satunya Ithbatu mahabatillahi Azza wa ta'ala Disini Nabi menetapkan Cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini bentuk diantara Prinsip Akhidah Ahlusunnah wal jamaah Bahwa mereka menetapkan Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Yuhibu mahabatan haqiqiyan Mencintai Ya Hakikatnya dia Yuhibu Memiliki sifat mahabbah Dan yang kedua Bahwasannya Al-hathu ala zuhri Fidjunya Hendaklah kita Zuhud terhadap dunia Dan yang kedua adalah Al-hathu ala zuhri Fima fi aidinas Kita zuhud terhadap Apa yang ada Di sisi manusia Mudah-mudahan Apa yang menjadi Bacaan kita yang Ya Sesingkat Atau sederhana ini Mudah-mudahan Menambah kualitas iman Dan taqwa kita Di sisi Allah Jalla wa ala Kepada Allah Kami minta ampun Dan jika ada Hal-hal yang tidak berkenan Di hati seluruh Kau muslimin dan musliman Kami minta maaf Wallahu ta'ala a'lam Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka Wa atubi ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!